Ya pemirsa, nekat berenang dalam pengaruh alkohol seorang pemuda di Jepara, Jawa Tengah tenggelam saat berenang bersama temannya. Tim Sari yang melakukan penyisiran hingga malam hari menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa. Detik-detik korban miftal silami saat tenggelam di Embung, Bapangan. Jepara Jawa Tegah terekam kabar telepon genggam milik seorang warga. Rekan korban sempat mencoba memberi pertolongan namun gagal menyelamatkan dia. Upaya pencarian korban miftal fatihus silbi oleh baseras bersama BVVD dan relawan Jepara akhirnya membuatkan hasil. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelam. Sebelumnya pemuda berusia 19 tahun berkegelurahan Bapangan Jepara tersebut tenggelam saat berenang di Embung, Bapangan. Saat berenang, korban dalam pengaruh minuman beralkohol. Sebelum sampai di tepian Embung, korban kehabisan tenaga hingga akhirnya tenggelam. Menurut informasi, korban berenang bersama temannya. Ketika sampai di tengah, salah satu korban itu tidak kuat atau tenggelam. Sebelum dibawa kerubah duka, jasad korban dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kartini, Jepara, guna keperluan visum. Kini jasad korban sudah diambil keluarganya untuk dibangkatkan. Dari Jepara, Jawa Tegah, Alip Surato, Anjus melaporkan.